Hey guys, di video aku kali ini aku mau bikin Instagram body makeup tutorial, it is also selfie ready gitu so kalo kalian pengen tau gimana cara yang aku bikin makeup tutorial ini just keep on watching pertama yang kalian butuhin itu primer, disini aku pake 2 primer pertama aku pake benefit Porefessional Matte Rescue untuk di perimeter luar muka aku supaya muka aku gak oily dan untuk bagian yang porenya keliatan lebih besar aku pake benefit Porefessional of course, this is the bomb dan disini aku ada cuplikan sedikit tentang gimana aku bikin alis aku, ini gak full gitu, kalo misalnya kalian pengen ngeliat gimana telur alis aku, kalian tinggal komen di bawah, aku punya sih video ngalis, tapi itu udah lama banget dan produknya pun bukan produk yang aku pake ini, so kalo kalian pengen just tinggal komen aja di bawah, oke next, aku akan pake Bourjois Healthy Mix Concealer untuk ngerapihin alisnya terus juga aku pake concealer ini sebagai base untuk eyeshadow aku jadi ini act sebagai primer dan nextnya kalian tau aku akan pake yellow corrector atau concealer apa aja sih sebenernya untuk di inner corner mata aku, karena punya jilan, you know, struggle is real bikin mata panda aku tambah dan juga aku ambil orange corrector untuk apa sih, kayak color correcting gitu untuk contract mata panda aku dan next, aku gak mau ada krising-krising di eyelid aku so aku set dengan banana powder dari when in wild mega blue contour yang warnanya caramel toffee I believe pertama aku ambil warna coklat tadi dan aku langsung buff pake Masa Mizuko Brush yang warnanya yang tipe 38 dan aku langsung buff aja di eyelid aku karena itu X bagi transisi dan concentrated lagi pake warna yang lebih gelap di apa outer V dan juga kris aku yang lebih dalam gitu dan ambil warna yang lebih gelap lagi ini almost black tapi masih ada hints of brownnya gitu aku focusing ini di outer V pake dome blending brush next kalian bisa ambil warna eyelid apa aja karena tadi kan netral banget ya disini aku cuma pake warna cream color dari the balm yang auto balm palette yang hawaii I believe terus aku langsung padding aja pake eyeshadow brush terus go back with your blending brush dan blend any harsh edges jangan lupa minum next aku langsung ke face disini aku pake Clinique beyond perfecting concealer no foundation ini aku suka banget this is my go to foundation ini bagus banget ini full coverage banyak yang gak suka cuman aku suka banget terutama pake si dom flip applicator itu tapi menurut aku I don't know just love it dan menurut aku ini tuh jangan dipake sama brush deh karena susah banget di blend karena ini tuh take consistency banget jadi lebih baik kalian pake damp beauty blender atau sponges terus untuk conceal dan juga nge-highlight aku campur si maybelline fit me concealer yang warnanya fair dengan alligator character yang warnanya yellow dan aku blend pake beauty blender sayangnya aku harus break karena si jilan nangis pengen nete jadi ini concealernya udah kelamaan jadi susah di blend gitu deh tapi jangan menyerah guys don't just don't terus aku pake ciri color yang perfecting palette tadi tuh kan ada warna untuk yang gelapnya gitu dan disini aku pake untuk cream contouring yes don't forget the nose dan kalian tau next aku bakal ngapain of course aku akan baking pake courier's bone this is the best untuk baking menurut aku ya karena gak tau deh aku suka banget terus aku pake real techniques contour brush ini bener-bener multitask brush banget aku suka banget sama contour brush ini dan kalian tau area-area mana yang harus di baking lah ya terus setelah 5-10 menit kalian bisa swipe itu bake nya aduh jilan kenapa ya ini aku sebelah aku ada jilan terus udah gitu aku swipe nya pake powder dari white and white lagi dan with any excess product yang kesisa kalian swipe ke seluruh muka untuk merifying karena aku gak bisa kalau gak set muka aku karena muka aku akan bleber dan next untuk balik lagi kerasan mata aku campur dua warna itu tersebut buat di lower lash line dan langsung di blend aja pake blending brush terus aku eyeliner aku pake hyper matte dari maybelline dan aku bikin wing liner yes girl wing liner to bronze up the skin keras keras aku pengen banget itu tan skin disini aku pake max factor bronzing powder yang warnanya golden with real techniques powder brush you know i really love the powder brush this one especially this one i think my life has been taken by this wet and wild mega glow contouring palette i don't know i just really love it dan aku pake contouringnya warna no aku pake warna disebelahnya banana powder itu tadi untuk nge contour ini tuh lebih kayak warm contouring gitu jadi yes dan fabric brush aku sekarang untuk nge contour itu dari si BH Cosmetics yang sculpt and blend number 2 dan fabric the nose juga dan untuk blush aku pake warna bronze dari city color intense blush quad dan ini brush dari rena doll brush highlighter aku udah lama banget ngepake si color pop ini this is wisp highlighter dan aku pakein ini dengan damp beauty blender karena makanya memang harus dengan beauty blender yes no menurut aku sih yes dan untuk ngecarve up aku punya contouring disini aku pake maybelline white super fresh as you guys know seperti yang kalian tau ini tuh punya kayak brightening effect gitu jadi kalian bisa liatnya disini contouring aku langsung dabung gitu the next aku pake mascara disini pake roller rash aku sebenernya suka banget sama ini ya bener-bener ngehold curl tapi sayangnya dia tuh bikin kelampi karena ini berat banget mascaranya terus aku nge-tightline pake elf cream eyeliner sebenernya ini aku bener-bener nge-tightline pake si eyeliner tersebut tapi karena aku gak punya eyeliner brush jadi aku pake si maybelline punya brush itu untuk nge-highlight dan ngerapihin alis dulu karena tadi kita udah pake powder apa segala macem tuh biasanya powdernya tuh kayak agak nyangkut gitu di alis jadi next when and wild shading spray when and wild really killing it this year you know amazing terus untuk eyelashes aku campur aku campur aku stack P05 sama Wispy amazing banget ini kalian bisa liat ya ini bener-bener fluffy ini kayak almost like a 3D lashes you know I just love it dua combo ini bener-bener love it terus untuk lipstick aku pake Olyvra Liquid Lipstick yang warnanya Belle Air Belle Air Belle Air Belle Air oh no Belle Air jadi segitu aja sih looknya I hope you guys like it jangan lupa klik tombol like comment and subscribe kalau kalian belum subscribe aku harap kalian suka makeup tutorial ini kalau misalnya kalian punya request kalian tinggal komen di bawah maaf banget aku lagi susah banget buat bikin makeup tutorial karena aku harus ngurusin jalan so yes until my next video guys bye meong meong selamat menikmati Terima kasih.